Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini silahkan dengarkan cerita Pak Di mengenai Damarulan dan Ratu Kencono Wung Pak Di akan berusaha bercerita menggunakan satu versi supaya tidak membingungkan Namun tolong ditonton sampai selesai karena nanti akan ada ulasan siapakah Damarulan dan siapakah Kencono Wung Ketika Ratu Kencono Wung yang dikenal dengan nama Ratu Kenyo itu bertahta di Mojopait Di daerah Belambangan penguasanya adalah Kebu Marcuet Kebu Marcuet ini keturunan dari Kelungkung Bali Ada dua tanduk di kepalanya dan dia sangat sakti Kebu Marcuet itu berniat untuk memberotak ke Majapahit Dan tidak ada seorang pun yang mampu mengalahkan Maka Ratu Kencono Wung mengadakan sayembara Siapapun yang bisa mengalahkan Kebu Marcuet Kalau dia pria maka Ratu Kencono Wung siap menjadi istrinya Maka hadirlah seorang pemuda yang gagah dan tampan Namanya adalah Joko Umbaren Pemuda itu kemudian bertarung dengan Kebu Marcuet Sama-sama sakti Sama-sama tidak bisa di kalahkan Lalu akhirnya Kebu Marcuet Tewas di tangan Joko Umbaren Joko Umbaren kemudian menjadi bupati di Belambangan Menggantikan Kebu Marcuet Namun Ratu Kencono Wung ingkar janji Dia tidak mau menjadi suami dari Joko Umbaren Atau Menak Jingo ini Kenapa? Karena Menak Jingo Atau Joko Umbaren yang awalnya tampan Wajahnya hancur Ketika bertarung dengan Kebu Marcuet Jadi wajahnya jelek Dan sudah tidak tampan lagi Dikisahkan itu sempat keteter Sempat kalah Joko Umbaren Dan dibantu Ditolong oleh acar pamenger Guru sekaligus yang mengasuhnya Dikisahkan juga Joko Umbaren bisa mengalahkan Kebu Marcuet Karena ditolong oleh Dayun Pengawannya yang setia dengan Mengambil Godo Wesi Kuning Senjata yang awalnya milik dari Kebu Marcuet Kisah menjadi semakin memucak Ketika Menak Jingo Dan rombongannya melamar Ratu Kenconopungu Ditolak dan Marahlah Menak Jingo Dia kemudian membangkang Dia kemudian Melakukan aneksasi Atau perluasan wilayah Dan beberapa wilayah Mojopahit berhasil direbut oleh Menak Jingo ini Lalu lagi-lagi diadakan Sayembara Siapa yang mampu mengalahkan Menak Jingo Kalau pria Maka akan Dijadikan suami Oleh Ratu Kenconopung Tersebutlah ada seorang pemuda Yang tampan santung dan gagah Yang bernama Damar Wulan Damar Wulan adalah Putra seorang Patih Yang bernama Hudoro Atau Maudoro Hudoro Atau Patih Maudoro Itu adalah Kakak Dari Patih Logender Yang Saat itu Berkuasa Atau menjadi Patih di Majapahit Menggantikan Patih Hudoro Pemuda Damar Wulan Kemudian Berniat Mengabdi Ke Mojopahit Dengan cara Datang ke rumah Pamannya Yaitu Patih Logender Patih Logender Mempunyai Dua orang Putra Yaitu Layang Seto Dan Layang Kumitir Dan Seorang putri Yang cantik Yang bernama Anjas Moro Patih Logender Siap Menampung Damar Wulan Tetapi Dengan syarat Damar Wulan Harus Merahasiakan Asal Usulnya Damar Wulan Tidak boleh Mengatakan Pada Siapapun Bahwa Dia Adalah Anak Dari Patih Hudoro Tamar Wulan Kemudian Tinggal Di rumah Patih Logender Layang Seto Dan Layang Kumitir Setiap hari Membuli Damar Wulan Karena Wajahnya Lebih Tampan Hari Demi hari Dilewati Damar Wulan Dengan harapan Dia bisa Mengabdi Di Keraton Mojopahit Seperti Dulu Ayahnya Menjadi Seorang Yang Berguna Bagi Kerajaan Mojopahit Nah Namun Damar Wulan Hanya Ditempatkan Di Kandang Kuda Jabatan Dia Atau Pekerjaan Dia Itu Ngarit Mencari Rumput Dan Mengurus Kuda Atau Bahasa Jawanya Itu Pekate Nah Ada Romantika Pada Kisah Sengsaranya Tamar Wulan Tamar Wulan Yaitu Anjas Moro Itu Sering Datang Kandang Kuda Anjas Moro Jatuh Cinta Pada Tamar Wulan Tamar Wulan Demikian Juga Mencintai Anjas Moro Namun Layang Seto Layang Kumitir Yang Mengetahui Hubungan Itu Marah Tamar Wulan Dibuli Disiksa Dikurung Dan Sebagainya Disisi Lain Ratu Kenconowumu Ketika Pergi Semedi Atau Bertapak Mencari Jalan Keluar Bagaimana Mengatasi Menak Jingkuh Dia Mendapat Ilham Bahwa Akan Ada Seorang Pemuda Yang Ciri-cirinya Seperti Tamar Wulan Itu Yang Bisa Mengalahkan Menak Jingkuh Dia Bertanya Kepada Patih Logender Tetapi Patih Tentu Saja Menyembunyikan Keberadaan Tamar Wulan Lama Kelamaan Ratu Kenconowumu Mengetahui Bahwa Memang Di rumah Patih Logender Ada Seorang Pemuda Sesuai Dengan Ciri-ciri Di Wangsit Atau Ilham Yang Diterima Oleh Ratu Kenconowumu Maka Diutuslah Tamar Wulan Untuk Menyerbu Belambangan Untuk Mengalahkan Minak Jingkuh Tamar Wulan Seperti Layaknya Kesatria Di cerita Pewayangan Diikuti Oleh Dua Orang Sahabat Dua Orang Pamomong Yang Bernama Sabdo Palon Dan Noyo Gengkong Tamar Wulan Berangkat Ke Belambangan Bertarung Dengan Minak Jingkuh Di Hantam Godo Wasikuning Pinsan Minak Jingkuh Sendiri Sudah Mempunyai Dua Orang Selir Yang Bernama Waito Dan Puyeng Waito Dan Puyeng Inilah Yang Membantu Menolong Mengubati Damar Wulan Karena Ganteng Waito Dan Boyen Pun Jatuh Cinta Dia Mau Melakukan Apa Saja Untuk Menolong Damar Wulan Lalu Waito Dan Boyen Berhasil Mendapatkan Godo Wasikuning Pertarungan Dilanjutkan Kembali Di Pertarungan Awal Ketika Pingsan Minak Jingkuh Dengan Pedenya Meninggalkan Damar Wulan Karena Dia Sudah Yakin Damar Wulan Pasti Mati Betapa Terkejutnya Minak Jingkuh Karena Godo Wasikuning Berada Di Dihantam Minak Jingkuh Dengan Godo Wasikuning Dan Meninggal Dunia Kepalanya Dipenggal Dibawa Ke Mojopait Sebagai Bukti Bahwa Damar Wulan Berhasil Mengalahkan Minak Jingkuh Namun Apa Yang Terjadi Di Tengah Jalan Damar Wulan Di Perdaya Oleh Layang Seto Dan Layang Kumitir Damar Wulan Dibuat Tak Sadarkan Diri Dan Kepala Minak Jingkuh Dibawa Menghadap Ke Ratu Kenconowu Dan Diakui Bahwa Yang Bisa Mengalahkan Minak Jingkuh Adalah Layang Seto Dan Layang Kumitir Dalam Keadaan Yang Payah Damar Wulan Lalu Ditemui Oleh Pate Hudoro Ayahnya Pate Hudoro Men Support Memberi Semangat Damar Wulan Dan Meminta Agar Damar Wulan Tetap Menghadap Ratu Kenconowu Di Istana Pada Saat Layang Seto Dan Layang Kumitir Matur Dan Mengakui Bahwa Dia Yang Mengalahkan Minak Jingkuh Damar Wulan Datang Meskipun Agak Kaget Namun Layang Seto Dan Layang Kumitir Tetap Gegeh Mengakui Bahwa Dia Yang Mengalahkan Minak Jingkuh Ratu Kenconowu Mengambil Keputusan Damar Wulan Layang Seto Dan Layang Kumitir Diadu Kesaktian Tentu Saja Damar Wulan Unggul Lalu Damar Wulan Diangkat Menjadi Suami Dari Ratu Kenconowu And They Live Happily Ever After Mereka Hidup Bahagia Selama Lamanya Tunggu Dulu Siapakah Damar Wulan Dan Siapakah Ratu Kenconowu Seperti Yang Disebutkan Diatas Sumber Utama Awalnya Walaupun Di Daun Rontal Atau Lontar Itu Tidak Ada Tapi Ada Buktinya Dari Orang Asik Sejarawan Itu Dari Layang Damar Wulan Pada Tahun 1700 Kalau Pada Zaman Surakarto Malah Lebih Kesini Lagi Lebih Mudah Lagi Sejarawan Ada Yang Mengatakan Bahwa Ratu Kenconowu Adalah Tribuana Tunggadewi Jaya Wisnu Wardani Lalu Perang Itu Dianggap Sebagai Perang Sadeng Perang Sadeng Terjadi Pada Tahun 1331 Masehi Jauh Jaraknya 400an Tahun Tribuana Tunggadewi Jaya Wisnu Wardani Adalah Pengganti Jaya Negara Dan Beliau Adalah Ibu Dari Hayam Huruk Kalau Ratu Kenconowumu Adalah Tribuana Tunggadewi Jaya Wisnu Wardani Maka Damarulanya Adalah Kerta Wardana Pada Zaman Perang Sadeng Sadeng Itu Nama Wilayah Di Timur Berarti Minak Jinggu Adalah Bupati Sadeng Ada Juga Yang Mengatakan Harusnya Harusnya Yang Menjadi Damarulan Adalah Gajah Mada Karena Di Perang Sadeng Itu Muncullah Karir Atau Melejitlah Karir Dari Gajah Mada Menjadi Pate Mangkubumi Jadi Tribuana Tunggadewi Jaya Wisnu Wardani Awalnya Itu Dipatihi Oleh Aryo Tadda Karena Aryo Tadda Sudah Sepuh Maka Beliau Mengusulkan Agar Gajah Mada Yang Menghantikan Gajah Mada Sudah Terkenal Pada Zaman Jaya Negara Ketika Menyelamatkan Jaya Negara Tetapi Pada Saat Itu Tribuana Tunggadewi Wisnu Wardani Masih Belum Mengabulkan Keinginan Aryo Tadda Namun Begitu Karena Ada Perang Sadeng Dan Dia Meminta Kepada Gajah Mada Gajah Mada Menyangkupi Tetapi Dia Belum Mau Menjabat Sebagai Pate Mangkubumi Dulu Sebelum Mampu Menaklukkan Sadeng Di Perang Sadeng Ini Ada Konflik Antara Gajah Mada Dan Rakembar 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 Itu Mendahului Lebih Dulu Di Antara Prajurit Majopahit Menyerbu Dulu Kesadeng Dan Hampir Kala Keteteran Kenapa Rakembar Rakembar Begitu Biasa Cari Muka Ada Kisah Mengatakan Bahkan Tribuh Hana Maju Sendiri Kemedan Pertempuran Bersama Aditya Warman Sejarah Kemudian Mencatat Sebenarnya Yang Paling Berjasa Yang Mampu Mengalahkan Sadeng Aditya Warman Namun Karena Aditya Warman Dan Gajah Mada Baik Hubungannya Maka Gajah Madalah Yang Kemudian Menjadi Patih Mangku Bumi Di Cerita Ini Tidak Pas Karena Harusnya Gajah Mada Menjadi Suami Dari Tribuh Nah Kalau Dia Damar Wulan Atau Apakah Naiknya Gajah Mada Menjadi Patih Mangku Bumi Dianggap Seperti Itu Sepadal Kertawardana Suami Dari Tribuhan Atunggadewi Sama Sekali Perannya Tidak Nampak Pendapat Yang Lebih Kuat Lagi Dari Para Sejarawan Itu Mengatakan Bahwa Ratu Kenconokungu Adalah Sri Suhita Sri Suhita Berkuasa 1427 Sampai 1447 Kapan Berkuasa Jadi Raja Masyapahit Itu Raden Wijaya Kemudian Jaya Negara Tribuh Anatunggadewi Hayam Huruk Lalu Wikrama Wardana Lalu Sri Suhita Wikrama Wardana Pengganti Hayam Huruk Itu Menantunya Jadi Putri Dari Hayam Huruk Kusuma Wardani Dinikah Wikrama Wardana Sehingga Yang Menjadi Raja Adalah Wikrama Wardana Wikrama Wardana Kemudian Mempunyai Anak Dari Selir Yang Anaknya Itu Berama Sri Suhita Kemudian Menggantikan Wikrama Wardana Tolong Diperhatikan Baik Baik Di Ini Di Hubungkan Dengan Perang Parek Grek Perang Parek Grek Itu Artinya Perang Yang Berjalan Lambat Dalam Waktu Yang Lama Terjadinya Pada Tahun 1404 Sampai 1406 Jadi Perang Parek Grek Itu Terjadi Antara Majapahit Kulon Dengan Majapahit Wetan Majapahit Wetan Yang Memimpin Bri Wirabumi Bukan Bre Kertabumi Bre Wirabumi Jadi Perangnya Itu Kadang Majapahit Kulon Menang Kadang Majapahit Wetan Yang Menang Begitu Lama Dua Tahun Itu Bre Wirabumi Sendiri Adalah Anak Ayam Muruk Dan Sri Suhita Itu Adalah Cucu Dari Bre Wirabumi Sri Suhita Adalah Cucu Dari Bre Wirabumi Karena Ibu Dari Sri Suhita Bre Mataram Itu Adalah Anak Dari Bre Wirabumi Yang Jadi Menak Jinggo Bre Wirabumi Yang Jadi Genconowungu Sri Suhita Lalu Siapa Yang Menjadi Damar Berulang Dalam Perang Pare Greg Itu Yang Terjadi Pada Tahun 1404 Sampai 1406 Itu Bre Bre Wirabumi Akhirnya Dibunuh Terbunuh Kepalanya Dibawa Pada Saat Malam Hari Mau Naik Perahu Melarikan Diri Yang Membunuh Namanya Raden Raden Gajah Atau Bre Nervati Apakah Damar Wulang Itu Adalah Raden Gajah Tidak Kenapa Karena Raden Gajah Atau Bre Nervati Itu Akhirnya Justru Dihukum Mati Oleh Sri Suhita Sebagai Bentuk Balas Jendam Raden Gajah Membunuh Bre Wirabumi Yang Merupakan Kakek Dari Sri Suhita Apakah Raden Gajah Itu Adalah Suami Dari Sri Suhita Ratna Pangkaja Namanya Atau Parameswara Itu Anak Dari Bre Pandan Salas Sudahlah Gak Usah Bingung Apakah Itu Tidak Karena Di Sejarah Tidak Menceritakan Bahwa Sri Suhita Itu Menghukum Mati Suaminya Sendiri Bahwa Sejarah Di Paranaton Justru Mencatat Bahwa Parameswara Suami Sri Suhita Itu Meninggal 13 Tahun Setelah Dihukum Matinya Raden Gajah Atro Bre Narpati Itu Perang Paragrek Yang Terjadi Pada Tahun 1404 Sampai 1406 Antara Wikrama Wardana Di Barat Dengan Bre Wirabumi Di Timur Itu Memang Betul-betul Memojokkan Bre Wirabumi Dia Dianggap Gila Kekuasaan Napsu Besar Karena Dia Jadi Wikrama Wardana Itu Sebenarnya Sudah Pernah Tidak Menjadi Raja Sudah Menjadi Pendito Begitu Karena Dia Hanya Menantu Sementara Bre Wirabumi Itu Anaknya Apalagi Kemudian Yang Menggantikan Adalah Sri Suhita Tentu Saja Bre Wirabumi Merasa Lebih Berhak Karena Dia Dari Jalur Yang Lebih Legal Apakah Damar Wulan Dan Kencona Wungu Endingnya Sama Dengan Cerita Itu Antara Raten Gajah Bre War Tidak Dan Di Perang Pare Greg Itu Tidak Ada Cerita Bahwa Penguasa Belambangan Macapai Timur Itu Melamar Lalu Ditolak Lalu Marah Kalau Dimina Jinggo Kan Melamar Sesuai Janjinya Tapi Ratu Kencona Wungu Melenjani Janji Sehingga Marah Kalau Itu Kan Tidak Mungkin Masa Bre Wirabumi Mau Melamar Siapa Sri Swita Cucunya Sendiri Ya Kan Atau Mau Melamar Siapa Wong Suaminya Istri Wikrama Wardana Itu Anaknya Dia Bre Mataram Itu Jadi Tidak Bre Wirabumi Memperontak Tidak Ada Urusan Dengan Lamaran Lamaran Atau Perkawinan Lalu Mana Yang Benar Sampai Sekarang Tidak Ada Yang Benar Dalam Dunia Sejarah Babat Layang Serat Yang Disesuaikan Dengan Penguasa Itu Dinamakan Pujo Sastra Ya Karya Sastra Untuk Memuji-muji Penguasa Jadi Pada Saat Itu Pada Saat Dibuat 1700 Itu Memang Sedang Ada Konflik Atau Sedang Ada Rasa Benci Dengan Melambangan Tetapi Karena Cerita Damar Wulan Damar Wulan Ngarit Ada Cerita Ratu Kencona Bungu Itu Sudah Sangat Terkenal Dimana Di Jawa Timur Sampai Ke Pulau Mana Kangean Bawean Sampai Kemana Mana Di Jawa Tengah Di Kutoprak Damar Wulan Itu Digambarkan Di Wayang Klite Ada Minak Jinggo Juga Ada Dan Seterusnya Bahkan Ada Cerita Yang Mengatakan Minak Jinggo Tetap Baik Tidak Cacat Wajahnya Berart Terus Kemudian Orang Gagal Tidak Bisa Menghubungkan Siapa Kencona Wulan Siapa Damar Wulan Biarlah Itu Biarlah Menjadi Cerita Biarlah Bahkan Ada Sastrawan Yang Mementaskan Drama Itu Memang Akhirnya Damar Wulan Dan Kencona Wulan Tidak Menikah Ada Ada Yang Dipegitukan Monggo Kita Nikmati Supaya Tidak Kaget Siapa Kencona Wulan Tidak Ketemu Kalau Ada Ketemu Kemudian Ngepaskan Peristiwanya Boleh Tulis Di Kolom Komentar Cerita Ini Atas Ide Dari Pak Kasno Kasno Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatulloh Wabarakatuh Tidak Tidak